Halo, selamat datang di channel Hamster Cool Games Oke, terima kasih buat kawan-kawan ku semuanya yang sudah hadir menyaksikan video terbaru saya ini Kali ini saya membuat video ya, yaitu seputar tentang airsoft Kebetulan ada pertanyaan dari kawan ku di komainan itu ya Bang, bagaimana cara mempermudah ya, cara biar supaya mudah buat kawan-kawan gitu Nah, untuk cara membuat mudah sama kawan-kawan itu memang sangat, ya untuk buat saya gitu ya Kalau misalnya kalian bingung atau apa gitu, kalian bisa simak video ini sampai selesai Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama adalah mengurangi spring Dan yang kedua yaitu menghilangkan spring pembalik kawan-kawan Oke, nanti saya akan jelaskan satu-satu itu ya Terus apa, minusnya sama positifnya plusnya itu apa aja Ini saya akan jelaskan Untuk yang pertama Oke, untuk yang pertama Mungkin nih, saya kasih contoh unit Johnson ya, Dekobra Ini kalau kalian mau dikongkang gini, kalau misalnya kalian merasa berat gitu ya Itu yang pertama, yaitu mengurangi spring Spring utamanya itu kalian dikurangi dikit aja, jangan terlalu banyak, mungkin sekitar 1 cm Kalau misalnya dirasa tidak kuat lagi, terlalu berat, kalian bisa kurangi lagi 1 cm lagi springnya gitu ya Tapi kalau perlu diingat juga nih ya Untuk minusnya sendiri, kalau kalian mengurangi spring piston gitu ya Spring piston kalian kurangi gitu Efeknya yaitu power dari unit kalian akan berkurang Itu yang pertama Jadi kalau apa, jadi semakin mudah kalian buat ngongkang Itu akan mengurangi fps unit kawan Terus yang kedua Menghilangkan spring pembalik ya Spring pembalik bagian kokang Pertama buat mungkin unit shotgun atau unitnya semuanya lah ya Yang nggak ada spring pembaliknya itu hanya satu aja, yaitu unit touch 9 ya Nah, untuk kelebihannya sendiri, kongkang semakin mudah Dan untuk ke minusnya sendiri, kalau spring pembaliknya dihilangkan, lupa Kadang lupa untuk, apa namanya Nggak balik lagi ke depan Kalian langsung menembak, langsung tarik pelatuk Itu akan membuat endakan lebih besar pada piston Dan itu akan membuat piston kalian rusak dan jebol Itu minusnya Kecuali kalau kalian ini apa namanya Sudah terbiasa, sudah terbiasa Kongkang, terus balik ke depan Itu nggak masalah Itu ya Seperti unit touch 9 Tapi kalau seandainya di unit kalian bisa Di model kayak touch 9 ya Seperti touch 9, atau unit shotgun 47, sama shotgun K7 Itu memang nggak ada spring pembaliknya Tapi, keadaan lagi keadaan kongkang ke belakang Sekarang tarik pelatuknya itu nggak ada endakan Karena ada safety Safety bagian triggernya itu Supaya si piston tetap stand by Nunggu si kongkang pembalik ke depannya itu Endakan Oke, itu aja ya Ya, itu aja video Suka dari saya Kalau kalian masih kurang jelas video Yang saya maksud saya jelaskan ini Kalian bisa komen di komentar kolom bawah Oke Atau kalian bisa tanya juga di Instagram ya Add and search Underscore Cool Underscore Games Oke, gitu Kawanku semuanya Dan terima kasih telah menonton video terbaru saya ini Yang singkat sini Jangan lupa klik like Subscribe Dan aktifkan nanda loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya Di channel Hamster Cool Games ini Oke, saya Hamster Cool Games Bye-bye Sub indo by broth3rmax